A.G. anaknya berkonflik dengan hukum telah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di unit perlindungan perempuan dan anak di Treskrimumpolda, Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu Malam dalam kasus penganyayaan yang mengakibatkan korban pelajar D sempat tak sadarkan diri. A.G. akan ditahan selama 7 hari ke depan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPSK dan penyidik dapat memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Di Treskrimumpolda, Metro Jaya, Kombes Pol Hengkiharyadi memastikan penindakan hukum ini berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Rencananya penyidik akan melakukan rekonstruksi guna mengetahui kronologi penganyayaan yang menimpa anak pengurus GP Ansor ini. Muhalko Pandi, JAK TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!